Imbawan Pendekar Jilid 14. Tian Sip Sing berkedip-kedip, dia tidak berkata apa-apa melainkan cuma memberi isyarat dengan tangan. Melihat isyarat tangan itu, seketika berubah air muka PWE Giyok, serunya, hi, apakah, apakah isyarat tangan yang diberikan kepada Chiampu oleh Ji Beng Cu Tempu hari itu juga isyarat ini hah, kau pun tahu kejadian itu. Aneh, sungguh aneh kata Tian Sip Sing dengan tercengang. Setauku, isyarat tangan ini kan dimaksudkan sebagai Tangkuik Sian Sing kata PWE Giyok. Tangkuik Sian Sing? Siapa bilang isyarat tangan ini menandakan Tangkuik Sian Sing? Hah, masakah Tangkuik Sian Sing telah berubah menjadi wanita maha cantik ujar Tian Sip Sing? PWE Giyok melonjak kaget, serunya, hi, kalau bukan Tangkuik Sian Sing, habis siapa yang dimaksudkan dengan isyarat tangan ini sorot metel. Tian Sip Sing menampilkan rasa kejut dan takut, katanya dengan suara parau, jika kau tidak tahu, dari mana pula ku tahu, baru omong sampai di sini, mendadak ucapannya terputus, sebab entah kapan dan dari mana datangnya, tahu-tahu mulutnya telah dijejal dengan sebuah jeruk, dengan tepat mulutnya tersumbat. Padahal orang yang hadir di sini tidaklah sedikit, kalau Tian Sip Sing sendiri tidak tahu dari mana datangnya jeruk itu, apalagi orang lain. Menyusu lantas terdengar seorang berkata dengan menyesal, ai, jaman ini memang serba susah, ingin mencari suatu tempat untuk tidur senyenyaknya saja tidak gampang, suaranya ternyata berkumandang dari langit-langit rumah. Serentak semua orang sama mendengak ke atas, maka tertampaklah di Belandar tengah entah sejak kapan bergelantungan sebuah karung besar, suara orang itu timbul dari dalam karung besar itu. Sungguh aneh, masakah di dalam karung itu ada orangnya? Kalau di dalam karung terisi orang mengapa pula karung itu bisa tergantung di atas Belandar? Tanpa sebab mengapa orang itu mengurung dirinya di dalam karung? Selagi PWE Giyok merasa heran, mendadak orang banyak sama berteriak kaget, ha, tai tekyan kunit teseng, bumi dan langit masuk ke satu karung. Itulah dia poh tesian sing, suan karung di tengah jerit kaget dan takut itu, berpuluh orang yang hadir di situ lantas berlari sifat kuping, semuanya kabur pontang panting, hanya sekejap saja sudah bersih, seorang pun tak ketinggalan, kecuali JPWE Giyok. Malahan Tian Sip Sing tidak sempat mengeluarkan dulu jeruk yang menyumbat mulutnya itu, hanya kotak berisi patung itu yang ditinggalkan, sebab ia tahu untuk lari akan lebih leluasa bertangan kosong daripada membawa barang. Seorang kalau keperguk poh tesian sing, tentu saja lebih baik lari secepatnya. Suasana di ruangan besar itu menjadi senyi, hanya JPWE Giyok saja yang masih berada di situ. Setelah terjadi serentetan hal-hal yang aneh dan misterius itu, lalu seorang berdiri di tengah ruangan sebesar itu dalam keadaan sunyi senyap, di atas kepala malahan bergelantung sebuah karung besar yang tampak bergontai kian kemari, keadaan ini sungguh membuat orang merasa ngeri. Hampir saja JPWE Giyok juga ingin angkat kaki saja. Tapi pada saat itulah dari dalam karung lantas timbul pula suara orang, Hi, anak muda, jika kau tidak pergi, mengapa tidak letas kau turunkan aku si orang tua seketika PWE Giyok hanya melenggong, sebab ia pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya? Sedera orang di dalam karung berseru pula, Hi, cepatlah sedikit. Memangnya kau lebih suka menyaksikan orang tua mati sesak napas terkurung di dalam karung ini? PWE Giyok berpikir sejenak, katanya kemudian, jika kau dapat masuk sendiri ke situ, mengapa kau tidak dapat keluar sendiri pula? Orang tua di dalam karung itu tidak bicara lagi, tapi terus mengeluh seperti orang yang benar-benar hendak mati sesak napas. Sampai akhirnya suara keluhan pun tidak terdengar lagi. Setelah menunggu lagi sekian lamanya, akhirnya PWE Giyok tidak tahan, segera ia meloncat ke atas. Siapa tahu baru saja tubuhnya mengapung, mendadak bluk, karung besar itu terus jatuh ke bawah. Cepat PWE Giyok melayang turun pula dan membuka karung itu, tapi, mana ada orangnya? Yang terdapat di dalam karung hanya beberapa jilid buku saja. PWE Giyok jadi melongot, hampir saja ia tidak percaya kepada matanya sendiri. Padahal jelas-jelas suara orang tua itu tadi timbul dari dalam karung, mengapa di dalam karung ini tidak terdapat orang? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar orang tertawa di atas belandar. Keruan PWE Giyok terkejut. Cepat ia menengadah, maka tertampaklah dua kaki dan segumpal jenggot panjang bergontai kian kemari di atas. Kedua kaki itu sangat kecil, sebaliknya jenggot itu sangat panjang dan subur. Cahaya lampu tak dapat mencapai langit-langit rumah, maka sukar terlihat bagaimana bentuk orangnya kecuali kedua kaki dan jenggotnya yang panjang itu. PWE Giyok menarik napas panjang. Kalau orang lain mungkin akan lari terbirit-birit ketakutan karena menyangka telah ketemu hantu atau seruman. Tapi PWE Giyok tahu orang tua ini pasti menerobos keluar dari karungnya pada saat dia melayang ke atas tadi, lalu pada waktu karung itu jatuh ke bawah dan selagi perhatian PWE Giyok tertarik kepada karung yang jatuh itu, segera orang tua itu melayang lagi ke atas belandar. Sudah barang tentu semua ini dilakukan dengan sangat cepat. Apa yang terjadi ini kalau sudah dijelaskan tentu tidak perlu dibuat heran, hanya saja kalau ginkang orang tua itu tidak maha tinggi, mana bisa matuh, telinga PWE Giyok dikelabui? Begitulah PWE Giyok tetap menahan perasaannya, ia tertawa, ucapnya dengan hambar, sungguh tak tersangka lo Sian Singh masih suka main kucing-kucingan seperti anak kecil. Tapi Caiha tidak berminat main sembunyi-sembunyi denganmu, maaf, aku mau pergi saja, hi, kau mau pergi? Apakah kau tidak ingin melihat barang ini? Tiba-tiba si kakek berseru. Belum lagi PWE Giyok bersuara pula, mendadak sesuatu barang jatuh dari atas belandar. Ia tidak berani menangkapnya dengan tangan, sedikit mengegos, dengan lengan bajunya ia tadah barang itu. Di bawah cahaya lampu terlihat benda ini kemilauan, nyata barang ini pun sebuah patung ukir batu kemala, patung wanita cantik. Waktu ia pandang ke sana, kotak besi dan patung yang ditinggalkan Tian Sipsing di atas meja tadi seluruhnya sudah hilang. Nyata, pada saat PWE Giyok sibuk membuka karung tadi, sekejap itu telah digunakan oleh si kakek untuk melayang turun dan mengambil kotak besi dan patung di atas meja, semua itu hanya dilakukan dalam sekejap saja, maka dapat dibayangkan betapa hebat ginkangnya. Betapapun tabahnya PWE Giyok, sekarang ia merasa ngeri juga. Didengarnya si kakek lagi berkata dengan tertawa, Eh, anak muda si cantik dalam pelukanmu, kenapa tidak kau pandang dengan cermat? Kan sayang jika kesempatan baik ini kau sia-siakan kalau patung batu pada umumnya hanya kelihatan warna aslinya, tapi pakaian pada patung kemala ini ialah selapis warna hitam dari bahan poles yang aneh, sebab itulah meski warna bajunya hitam, tapi lamat-lamat kelihatan badan patung si cantik yang putih bersih. Kecantikan wajah patung kemala ini pun bakbida dari dari kahyangan, hanya di antara mata alisnya membawa semacam sifat dingin yang sukar dijelaskan sehingga membuat orang segan mendekatinya. Apakah kau kenal dia? Terdengar si kakek bertanya. Tidak, jawab P.W. Giyok. Kakek itu menghela nafas, ucapnya, Ya, kau lahir terlalu lambat, makanya tidak kenal dia. Tapi pada tahun yang lalu, apabila orang Kangho menyebut bak Giyok hujin, sedikitnya berlaksa lelaki akan sukar lamati baginya, ku rasa wanita ini sangat sulit didekati, kata P.W. Giyok dengan tak ajuh. Ya, justru lantaran sikapnya terhadap orang lain selalu dingin seperti es, maka orang lain pun semakin tertarik dan ingin berdekatan dengan dia, tutur si kakek dengan tertawa. Sembilan di antara sepuluh orang lelaki umumnya berwatak rendah masakah kau tidak paham akan hal ini P.W. Giyok tertawa, katanya, biarpun wanita ini maha cantik, akhirnya juga masuk liang kubur dan menjadi tanah kembali. Apa sangkut prautnya wanita cantik tahun yang lalu dengan diriku? Kalau tidak ada sangkut prautnya tentu tidak ku suruh kau pandang dia, ujar si kakek. Oh, P.W. Giyok bersuara heran. Yang dimaksudkan oleh syarat tangan Tian Sip Sing tadi ialah si dia ini, kata kakek. Jantung P.W. Giyok berdekat, sedapatnya ia menahan perasaan dan menjawab, tapi aku memang tidak kenal dia, coba ingat-ingat lagi, apakah kau benar-benar tidak kenal dia ujar si kakek. Setahuku sedikitnya kau pernah bertemu satu kali dengan dia. Kembali jantung P.W. Giyok berdebar keras, tiba-tiba teringat olehnya guru G. Tong Jing dan Yang Cuk Kan, wanita bercadar sutra hitam yang maha cantik dan anggun itu. Serentak juga teringat olehnya sepotong bambu kecil itu, pada bambu kecil itu terukir sebuah karung atau kantung. Sampai di sini, P.W. Giyok tidak tahan lagi, mendadak ia tanya, jangan-jangan engkau inilah Tang Quik Sian Sing, Tang Quik Sian Sing, nama ini seakan-akan mempunyai semacam kekuatan gaib. Setelah menyebut nama ini, P.W. Giyok sendiri pun terkejut. Sungguh sama sekali tak terpikir olehnya bahwa dirinya bisa mendadak bertemu dengan Tang Quik Sian Sing. Kakek itu tertawa, ucapnya. Padahal kita sebenarnya juga sahabat lama, seharusnya kau kenal padaku, di tengah gelap tertawanya, dengan enteng ia melayang ke bawah. Begitu ringan seolah-olah segumpal kapas, seperti sehelai daun jatuh, jenggotnya yang panjang bertebaran seperti titik-titik air hujan mencurah dari langit. Perayawakan pendek kecil dan kurus sehingga seluruh tubuh seakan-akan terbungkus oleh jenggotnya yang lebat dan panjang itu. Hi, kiranya kau seru P.W. Giyok dengan melenggong P.W. Giyok memang betul pernah bertemu dengan kakek ini, bahkan tidak cuma satu kali saja melainkan dua kali. Pertama bertemu pada waktu dia tertimpa musibah, ayahnya terbunuh dan ruang hancur, untung dia dapat menyelamatkan diri, namun dia menjadi putus asa dan tiada keberanian untuk hidup lagi. Pada saat demikian itulah dia bertemu dengan si kakek. Waktu itu dipergokinya si kakek hendak menggantung diri. P.W. Giyok telah menyelamatkan jiwa orang lain tiba-tiba timbul juga semangatnya untuk mencari hidup. Pertemuan yang kedua adalah pada waktu dia kehilangan kepercayaan atas ilmu silatnya sendiri, dalam keadaan pikiran kusut itulah dia bertemu pula dengan si kakek. Tak kala mana si kakek sedang melukis, yang hendak dilukisnya adalah gunung, tapi yang muncul pada kanvasnya ternyata bukan gunung. Dia masih ingat ucapan si kakek itu, jelas-jelas gunung yang kulukis, tapi lukisanku justru tidak mirip gunung, jelas tidak mirip gunung, tapi setelah kau pandang dengan cermat, ternyata memang gunung yang kulukis. Hal ini karena apa yang kulukis ini meski belum tampak berbentuk gunung, tapi intinya, jiwa daripada obyek yang kulukis sudah kutonjolkan dengan jelas. Mungkin orang lain tidak paham melihat lukisanku ini, tapi peduli amat, asalkan yang kulukis adalah gunung, asalkan dalam pandanganku dan perasaanku lukisanku ini adalah gunung, kan cukup dan terlaksanalah tujuanku. Jika aku sendiri dapat menangkap intisari dari lukisan ini dan orang lain justru tidak paham, hal ini kan terlebih baik begitulah, justru ucapan si kakek yang berfalsafah itulah sehingga ilmu silat PWE Giyok dapat melangkah lebih tinggi lagi, tentang pertemuan PWE Giyok dan Tangkwik Sian Sing hendaklah bakar renjana pendekar, matelumlah, kungfu aliran bukek bun keluarga Jiju seru cocok dengan urayan si kakek itu bermakna tapi tak berbentuk, terlepas dari bentuk yang terbatas dan masuk ke alam yang tak berkutuk. Bukek artinya tak berkutuk. Sejak itulah kungfu bukek bun benar-benar dikuasai PWE Giyok dengan baik, meski belum mencapai tingkatan yang sempurna, tapi sudah dekatlah dengan tingkatan tersebut. Makin dipikir makin terasa oleh PWE Giyok bahwa si kakek ini sama sekali tiada bermaksud jahat padanya, bahkan si kakek selalu muncul pada saat dia menghadapi bahaya sehingga dia terlepas dari kesukaran. Jika si kakek dikatakan sebagai iblis yang diam-diam hendak membuat celaka padanya seperti apa yang diceritakan Mbak Giyok Hujin, sungguh sukar untuk dipercaya, tapi apa yang dikatakan Mbak Giyok Hujin itu rasanya juga sulit untuk tidak dipercaya. Waktu ia angkat kepalanya, dilihatnya si kakek alias Tangkwik Sian Sing sedang memandannya dengan tersenyum. Sekarang sudah kau kenal diriku bukan tanya si kakek. Dengan hormat PWE Giyok menjawab, Ya, berulang-ulang Tecu menerima petunjuk dan petuah Ciam Pual, sungguh Tecu sangat berterima kasih, dengan jarinya Tangkwik Sian Sing mencetik patung Mbak Giyok Hujin dan berkata, dengan sendirinya kau pun pernah melihatnya bukan PWE Giyok membenarkan. Aneh juga bahwa dia ternyata tidak membunuh kau, Gumam Tangkwik Sian Sing. Kenapa dia perlu membunuh diriku? Sebab, bisa jadi kau adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membongkar rahasia pribadinya. Rahasia pribadi bagaimana tanya PWE Giyok? Apakah kau tahu siapa namanya? Tiba-tiba Tangkwik Sian Sing balas bertanya. Tanpa menunggu jawaban PWE Giyok segera ia menyambung. Ya, dengan sendirinya kau tidak tahu siapa namanya, sebab di dunia ini hak kekatnya cuma beberapa orang saja yang tahu namanya, namanya sendiri juga merupakan rahasia besar, masakah namanya saja mengandung rahasia besar PWE Giyok menegas dengan heran. Ya, sebab namanya Kipi Cheng Kipi Cheng? Masakah dia ada sesuatu hubungan dengan Kigo Cheng? Yang tentu saja ada hubungannya, bahkan sangat terat hubungan antara mereka, tutur Tangkwik Sian Sing. Sebab dia bukan saja saudara Kigo Cheng adik perempuannya, bahkan juga istrinya, seketika PWE Giyok melenggong dan tidak sanggup bersuara. Tangkwik Sian Sing menghela nafas, katanya kualat, memang begitulah mereka kena itulah, ia tersenyum getir, lalu menyambung, sebab keluarga Kipi mempunyai pikiran yang gila, yaitu selalu menganggap di dunia ini hanya keturunan keluarga Kipi saja yang maha pintar, maha cerdik, sepiweli yang teratas, yang paling unggul, orang dari keluarga lain tak dapat menimpali mereka, jadi demikian, jadi, jadi telah berlangsung perkawinan antara anggota keluarga mereka sendiri, tanya PWE Giyok dengan melenggak. Betul jawab Tangkwik Sian Sing, justru lantaran jalan pikiran mereka yang gila itu, karena menganggap hanya anggota keluarga mereka sendiri saja bibit tunggul, maka turun-temurun terjadi perkawinan antara kakak dan adik sendiri dan putra puterinya yang dilahirkan kalau tidak gila tentulah lingolung, seperti Kipi Cheng, meski lahir ia kelihatan secantik bidadari, padahal dia juga tidak terkecuali juga seorang gila, PWE Giyok memandang sekejap patung cantik itu, tanpa terasa tangannya berkeringat dingin. Tapi dia adalah seorang gila yang angkuh, sambung Tangkwik Sian Sing. Ketika mengetahui Kipi Cheng Hoa yang dilahirkan itu ternyata abnormal, berbentuk kerdil dan berotak miring, ia sangat kecewa, tanpa pikir ia tinggalkan rumah dan putus cinta dengan Kipi Gou Cheng, makanya sampai dengan tingkatan Kipi Cheng Hoa hanya terdapat dia saja putra satu-satunya dan terpaksa pula kawin dengan perempuan dari keluarga luar. Walaupun demikian, sejak awal hingga akhir Kipi Cheng Hoa tetap tidak mau menidur istrinya, baru sekarang PWE Giyok tahu duduknya perkara mengapa Kipi Cheng Hoa sejauh itu tidak mau mengakui Kipi Cheng Hoa sebagai ayahnya, baru diketahuinya pula betapa penderitaan Kipi Hu Jin, istri Kipi Cheng Hoa. Tapi kalau Kipi Cheng Hoa bukan ayah Kipi Cheng Hoa, lantas siapa ayahnya? Mungkinkah orang Siji yang bersembunyi di lorong bawah tanah itu? Jangan-jangan orang Siji itu ialah. Makin dipikir makin ngeri PWE Giyok, sungguh ia tidak berani berpikir lagi. Cuma ada beberapa hal di antaranya yang mau tak mau harus dipikirnya. Antara lain tentang Mbak Giyok Hu Jin, apabila benar wanita cantik ini adalah istri Kipi Gou Cheng, kenapa dia membunuh Kipi Gou Cheng. Kejadian ini disaksikannya dengan macu kepala sendiri, tidak bisa tidak dia harus percaya apa yang terjadi itu. Didengarnya Tangkwik Sian Sing berkata pula, sejak itu Kipi Gou Cheng berubah semakin gila. Waktu itu di dunia Kangkw mendadak terjadi beberapa peristiwa kejahatan yang menggemparkan dan tidak diketahui pula siapa pelakunya. Ada harta benda partai besar yang dirampok secara misterius. Beberapa tokoh ternama secara misterius pula terbunuh. Pelakunya diketahui sangat tinggi kungfunya, setiap peristiwa dilakukan dengan cermat tanpa meninggalkan jejak apapun. Siapapun tidak menyangka bahwa penjahat itu bukan lain ialah Kipi Gou Cheng. Cerita ini sudah pernah didengar PWE Giyok dari si kakeko di lorong bawah tanah di Sachin Cheng dahulu, maka terbuktilah bahwa cerita Tangkwik Sian Sing ini bukan karangan belaka. Terdengar Tangkwik Sian Sing menyambung lagi, waktu itu meski dunia perselatan telah dibikin heboh dan mengerahkan berpuluh-puluh tokoh terkemuka untuk mencari si penjahat, tapi tetap tidak dapat menemukan jejaknya, hanya seorang saja yang mengetahui bahwa pelakunya ialah Kipi Gou Cheng, tapi sayang, pikirannya ternyata tidak dipercaya oleh orang lain. Apakah Ciam Pue kenal orang ini? Tanya PWE Giyok tiba-tiba. Tangkwik Sian Sing tertawa, jawabnya, dengan sendirinya ku kenal dia, sebab dia adalah adikku Banli Huyeng Tangkwikko. Sejak mula PWE Giyok memang sudah membayangkan kakeko yang misterius itu pasti mempunyai sejarah yang gemilang pada masa lampau, tapi tak pernah terpikir olehnya bahwa kakeko itu adalah saudara Tangkwik Sian Sing yang berjuluk Banli Huyeng atau si elang terbang berlaksali. Dengan tajam Tangkwik Sian Sing memandang PWE Giyok, tanyanya kemudian dengan tertawa, ku tahu, pasti kau kenal dia bukan wampu menerima budi kebaikan yang amat besar dari lociampu itu, sungguh jiwa Tetsu boleh dikatakan atas berkahnya sehingga dapat hidup sampai sekarang tutur PWE Giyok dengan gegetun. Adikku itu bukan saja gintangnya sangat tinggi sesuai nama julukannya, juga pandang kejahatan sebagai musuhnya, ilmu pertabibannya juga sangat tinggi dan hampir tiada bandingannya di dunia ini. Sekalipun Hoa Tzu, seorang tabib terkemuka di jaman Senkok, lahir lagi juga belum tentu dapat melebih dia, terutama dalam hal ilmu bedah, PWE Giyok jadi teringat kepada muka sendiri yang pernah dipermak oleh kekeko itu, tanpa terasa ia merabap ipi sendiri dan timbul rasa terima kasih dan hormatnya. Tangkwik Sian Sing bercerita pula, karena diuber dan dicari terus oleh saudaraku itu, Ki Go Cheng kehabisan akal, terpaksa ia pura-pura mati dan meninggalkan Set Jin Cheng dan mengasingkan diri di pegunungan terpencil, dicarinya istrinya Bak Giyok Hujin Ki Picheng, waktu itu Ki Picheng juga jauh berada di luar perbatasan tanya PWE Giyok. Betul. Setelah suami istri ini berkumpul kembali di Kuhan GWA, di luar tembok besar yang merupakan perbatasan antar negara, namun ambisi mereka masih tetap besar, senantiasa mereka bersiap-siap untuk muncul kembali dan merajai dunia perselatan. Tapi mereka tetap jeli terhadap kami bersaudara, sebegitu jauh mereka tidak berani menampakkan diri di depan umum, terpaksa mereka harus menggunakan tipu musliat, mereka memakai seorang yang ternama dan disedani di dunia perselatan sebagai boneka, kulit muka PWE Giyok berkerut-kerut, ucapnya dengan parau, yang dimaksudkan ciampu tentunya orang, orang siji itu sorot metal, tangkwik siansing menampilkan perasaan kasihan dan simpatik, ucapnya dengan suara halus, Hang Hologin adalah ksatria pilihan yang jarang ada di dunia perselatan, mana dia mau membantu kejahatan mereka. Dengan sendirinya merekap pun cukup tahu bagaimana pribadi Hang Hologin, maka mereka harus menggunakan muslihat keji untuk melenyapkan Hang Hologin dari pergaulan ramai ini, lalu dicarinya seorang yang menyamar sebagai Hang Hologin, mereka bertekad akan memperalat nama baik Ji Hang Ho, dengan sendirinya tindakan mereka tidak kenal kaya, yang penting tercapainya cita-cita mereka, mendengar sampai di sini, hati PWE Giyok menjadi pedih, gemas dan juga terharu. Yang membuatnya pedih dan gemas karena teringat kepada berantakannya keluarga serta kematian ayahnya. Dia terharu karena untuk pertama kalinya sekarang ada orang memela kemalangannya ini, untuk pertama kalinya ada orang menyatakan simpati kepada nasib mereka ayah dan anak, untuk pertama kalinya ada orang mau bicara baginya. Tangkwik Sian Sing menepuk pundak anak muda itu, katanya pula dengan suara lembut, jaring langit cukup ketat, setiap perbuatan berdosa tidak nanti lolos begitu saja. Meski sekarang kau kenyang merasakan kegetiran orang hidup, pada suatu hari kelak segala sesuatu pasti dapat dibikin jelas, pada waktu itulah bolahlah kau kembangkan kemahiranmu dan berbuat kebaikan bagi sesamanya. Hati PWE Giyok merasa terbakar oleh hawa panas, air meco hampir saja bercucuran, ia berlutut di depan kakek dan berkata, jangan-jangan Ciam Pua sudah tahu asal usul Tecu Tangkwik Sian Sing membangunkan anak muda itu, katanya, ya, dengan sendirinya sudah ku ketahuinya sejak dulu. Masih ingatkah kau, pada hari pertama kau tertimpa musibah itulah kita bertemu tak kalah mana sudah ku ketahui kau mempunyai keberanian menanggung penderitaan dan menahan hinaan, PWE Giyok menghela nafas panjang agar perasaan menjadi lapang dan tenang, lalu berkata dengan muram, hanya masih ada suatu hal yang sampai saat ini tetap tidak ku ketahui. Hal apa tanya si kakek? Dengan gergetan PWE Giyok berkata, sesungguhnya siapakah bangsa yang menyaru sebagai ayahku itu? Mengapa dia juga mahirku Fubukek bun? Bahkan dapat menirukan suara dan gerak-gerik ayahku dengan begitu persis Tangkwik Sian Sing termenung sejenak, lalu menghela nafas panjang, katanya, naga melahirkan sembilan anak dan semua tidak ada yang sama, Hang Ho Jin terkenal berbudil luhur dan berhati mulia, tapi saudaranya, Ji Tok Ho, justru seorang terkutuk, binatang yang maha jahat dan tak terampunkan, PWE Giyok jadi teringat kepada catatan di dalam buku harian tinggalan Siung Hun Kiong Chu itu, tanpa terasa tubuhnya menggigil, kaki dan tangan menjadi dingin juga, ucapnya dengan gemetar, apakah, apakah bangsa itu ialah, ialah pamanku sendiri Tangkwik Sian Sing tidak segera menjawab, ia menghela nafas, lalu berkata, ada beberapa hal rasanya tidak enak ku katakan padamu secara terus terang, cuma harus kau maklumi, meski pamanmu itu dikabarkan minggat dari rumah karena terpaksa, padahal ayahmu tidak pernah bertindak sesuatu yang tidak baik padanya, PWE Giyok menunduk dengan berduka dan hanya mengangguk saja. Setelah Ji Tok Ho berpisah dengan ayahmu, seperti harimau lepas dari kurungan, dia berbuat sesukanya, segala kejahatan dilakukannya, tangannya berlumuran darah, juga mengikat musuh yang tidak sedikit. Cuma ilmu silatnya sangat tinggi, jejaknya sukar dicari, meski orang membencinya dan ingin mencincangnya kalau bisa, tapi sayang sukar menemukan jejaknya, kakek itu berhenti sejenak, lalu menyambung pula dengan perlahan. Sampai akhirnya tiba suatu hari yang naas baginya, yaitu pada hari tahun baru, dia sedang makan dan minum di rumah pelacur terkenal langganannya, di kota Lok Yang, tanpa terasa dan juga tidak curiga ia minum hingga mabuk, ia tidak menduga bahwa perempuan langganannya yang sudah berlangsung sekian tahun itu telah membelot, telah diperalat pihak musuh, tahun baru, PWE Giyok bergumam, teringat olehnya apa yang didengarnya di lorong bawah tanah desat jinceng dahulu, yaitu waktu orang si ji itu datang ke set jinceng adalah hari ketiga sesudah tahun baru. Didengarnya Tangkwik Sian Sing lagi menyambung ceritanya, tapi Giyok Ho memang seorang jagoan lihai yang jarang ada di dunia persilatan, meski dikerubuti belasan tokoh bulim terkemuka dalam keadaan mabuk, dia tetap mampu membobol kepungan dan lari masuk ke set jinceng, dia menghela nafas, lalu menyambung, ia tahu dalam perkampungan pembunuh itu pasti ada yang akan melindunginya, apalagi dia juga sudah biasa masuk keluar kampung itu, jelas orang lain tidak sanggup menemukan dia, apakah kejadian itu bukan untuk pertama kalinya dia lari masuk ke set jinceng? tanya PWE Giyok. Sudah tentu bukan, jawab Tangkwik Sian Sing. Sudah lama dia mempunyai hubungan gelap dengan istri Kicong Ho A, kau tahu Ki Leng Hang dan Ki Leng dan kakak beradik itu justru adalah anaknya dari hasil berhubungan gelap dengan Ki Hu Jin, sekujur badan PWE Giyok terasa dingin. Segera teringat olehnya lorong di bawah tanah yang ditemukannya di set jinceng dahulu, disanalah dia menemukan sepotong batu Giyok. Waktu itu ia merasa sangat heran, sebab batu jade atau kemala itu dikenalnya sebagai benda pusaka bukek bun, perguruan keluarga Ji sendiri, mengapa bisa muncul hadesat jinceng? Selain itu ditemukan sebuah dompet bersulam dan potret sulaman serta dua baik tulisan yang berbunyi, senantiasa mendampingi Anda, semoga jangan ditinggalkan. Cuma waktu itu sama sekali tak terpikir olehnya bahwa kekasih Ki Hu Jin yang dimaksudkan ia adalah pamannya. Lalu teringat pula olehnya kakak beradik Ki Leng Hang dan Ki Leng Yan, kedua nona itu selalu menaruh perhatian padanya secara misterius. Kiranya di dalam tubuh mereka memang mengalir darah keluarga Ji, sebab antara PWE Giyok dan mereka adalah saudara sepupu. Didengarnya Tang Quik Sian Sing telah berkata Ki Hu Jin telah menyembunyikan Ji Tok Ho di lorong bawah tanah, ia mengira perbuatan mereka pasti tidak diketahui oleh siapapun. Tak tersangka setelah pura-pura mati dan menghilang dari pergaulan umum, Ki Gou Cheng juga sembunyi ke dalam lorong bawah tanah itu dan kebetulan memergoki Ji Tok Ho, jika begitu, Meng, mengapa dia tidak, tidak, Tang Quik Sian Sing tahu apa yang hendak ditanyakan anak muda itu, maka sebelum orang mengejutkan ia telah menyembung dengan menghela nafas, sebenarnya Ki Gou Cheng hendak membunuh Ji Tok Ho untuk menutup mulutnya agar rahasia pura-pura matinya tidak ketahuan orang. Tapi kemudian terpikir olehnya bahwa orang ini cukup berharga untuk diperalat bagimu selihatnya, mungkin juga dia menganggap Ji Tok Ho sehaluan dan sepaham dengan dia, maka dia hanya menculik dan membawanya pergi dan tidak membunuhnya, hal ini sudah lama terpikir oleh JPWE Giok, sebab kalau Ji Tok Ho tidak dibawa pergi orang secara mendadak dan tergesa-gesa, tentu dia takkan meninggalkan dompet bersulam dan batu giok itu di lorong bawah tanah desat Jin Cheng sana. Terdengar Tang Quik Sian Sing berkata pula, namun tampaknya langkah Ki Gou Cheng itu tidaklah percuma, sebab Ji Tok Ho dan Hang Ho Jin adalah saudara, dengan sendirinya lahir ya mereka hampir sama, cukup dipermak lagi sedikit sana-sini, tentu sukar lagi untuk dibedakan tulen dan palsunya. Apalagi sejak kecil kedua bersaudara itu selalu berkumpul, dengan sendirinya setiap gerak-gerik dan tutur kata Hang Ho Jin cukup dikuasai oleh Ji Tok So, maka selain wajahnya telah dibedah dan dipermak, ia pun dapat menirukan suara dan gerak-geriknya dengan persis dia menghela nafas lalu melanjutkan, sebab itulah, semua persoalan ini bukanlah karena terjadi secara kebetulan, tapi setiap langkah boleh dikatakan sudah mengalami pertimbangan dan pengaturan yang cermat. Kalau tidak kebetulan diketemukan Ji Tok Ho, bisa jadi mereka takkan memilih Hang Ho Jin sebagai sasaran utama. Lama juga PWE Giyok termenung, tanyanya kemudian, apakah Ki Gou Cheng juga mahir ilmu bedah bukan dia, tapi istrinya, Pak Giyok Ho Jin jawab Tang Quik Sian Sing. Konon ilmu bedahnya dipelajarinya dari seorang persi dari wilayah barat, meski kepandainya tidak sama dengan ilmu bedah Tang Quik Ko, tapi keduanya mempunyai hasil kerja yang hampir sama. Apakah Chiampo juga tahu kedua murid Pak Giyok Ho Jin tanya PWE Giyok? Maksudmu Yang Chuk Kang dan He Tong Jin berdua sahut si kakek? Betul kata PWE Giyok Tang Quik Sian Sing menghela nafas menyesal, ucapnya, pada dasarnya jiwa kedua anak muda itu sebenarnya tidak jelek, cuma sayang, tanpa sadar mereka telah diperalat oleh gurunya. Menurut pendapatku, mungkin sekali kedua orang itu pun tidak tahu rahasia sang guru, terutama mengenai asal-usulnya dan rencana kejinya betul, sampai-sampai aku pun percaya penuh kepada ocahan perempuan itu, apalagi kedua muridnya, tentu mereka percaya kepada sang guru kata PWE Giyok. Cuma, jika demikian halnya, lalu atas perintah siapakah tokoh yang disebut sebagai lengkui itu dengan sendirinya juga atas perintah Kipi Cheng kata si kakek. Sungguh aneh PWE Giyok merasa heran. Jika begitu, mengapa Kipi Cheng sengaja menyuruh lengkui membunuh Yang Chuk Kang dan He Tong Jing, mereka kan muridnya ya, bisa jadi disebabkan Pak Giyok Hu Jin juga mulai ragu terhadap kesetiaan murid sendiri, sebab lambat laun Yang Chuk Kang dan He Tong Jing mulai banyak mengetahui rahasianya, tutur Tangkwik Sian Sing. Menjadi anak murid orang gila seperti Pak Giyok Hu Jin, jika terlalu banyak urusan yang diketahuinya, bukannya beruntung sebaliknya malah akan buntung dan mendatangkan petaka baginya. Mungkin juga Pak Giyok Hu Jin merasa usahanya kini sudah mencapai sukses besar, sebentar lagi dia akan menjadi tokoh utama yang paling berkuasa di dunia persilatan, maka dia merasa Yang Chuk Kang dan He Tong Jing sudah tidak diperlukan lagi, dia berhenti sejenak dan menghela nafas, lalu menyambung. Apapun juga, kan sejak awal sudah kukatakan bahwa mereka kakak beradik adalah orang gila semua, tindak tanduk mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat kecuali lengkui yang asli, bukankah ia masih mempunyai beberapa duplikat lengkui yang lain? bertanya P.W.E. Giyok. Tangkwik Sian Sing tertawa, ucapnya, ah, semua itu adalah permainan belaka, dia sengaja membesar-besarkan hal itu untuk menakuti orang lain. Membuat orang menjadi setan bukanlah pekerjaan yang mudah. P.W.E. Giyok termenung sejenak, gumamnya kemudian, wah, jika demikian, jadi selama ini Yang Chuk Kang dan He Tong Jing juga selalu dikelabui oleh gurunya sendiri. bahwa aku disuruh bersembunyi ke gua di bawah tanah di pinggang gunung itu bukankah karena dia sengaja hendak mencelakai aku. Apa yang dikatakannya kepadaku itu pun dipercaya penuh oleh mereka sendiri, berpikir sampai di sini, tanpa terasa ia merasa ngeri bila membayangkan apa yang dialaminya itu, telapak tangannya kembali berkeringat dingin. Sebab faktanya memang begitu, sekarang bukan saja Yang Chuk Kang dan He Tong Jing dalam keadaan bahaya, bahkan Chului Ji dan Ti Ho An Yeo juga sudah masuk ke mulut harimau dan sukar dibayangkan bagaimana nasib mereka saat ini. Seumpama sekarang juga P.W.E. Giyok pergi menolong mereka, tetap tiada gunanya, sebab pada hak kekatnya dia tidak tahu mereka telah dibawa ke mana oleh Bak Giyohu Jin. Lalu, apa yang diuraikan Tangkwik Sian Sing apakah seluruhnya benar? Didengarnya kakek itu berkata pula, meski berbagai kejadian rahasia ini adalah hasil penyelidikanku selama bertahun-tahun dan tentu saja telah banyak memakan tenaga dan pikiranku, tapi ada juga sebagian adalah hasil perkiraanku berdasarkan semua fakta yang telah terjadi, boleh dikatakan tak dapat kubuktikan, tentu juga tidak seluruhnya dapat membuat orang percaya, umpama saja, kalau sekarang kukatakan Ji Hang Ho adalah samaran Ji Tok So, coba, siapakah yang mau percaya? P.W.E. Giyok menghela nafas, diam-diam ia membatin, memang betul. Kalau aku saja tidak percaya penuh terhadap keteranganmu, apalagi orang lain Tangkwik Sian Sing memandang anak muda itu dengan lekat-lekat, katanya kemudian dengan tenang, ku tahu, dalam hati tentu juga kau sanksi terhadap apa yang ku uraikan ini, sebab itulah, sekarang juga akan ku bawa kau menemui satu orang, menemui siapa tanya P.W.E. Giyok heran. Tangkwik Sian Sing tertawa, jawabnya, setelah bertemu nanti, tentu kau akan tahu sendiri, begitulah mereka lantas meninggalkan gedung itu, meninggalkan jalan raya dan menyusur jalan gili-gili sawah, di depan kelihatan sebuah sungai kecil. Ada sebuah jembatan kecil dengan bun yang belum kering, di seberang jembatan tampak pagar bambu mengelilingi tiga buah rumah gubuk beratap rumput alang-alang kering. Terdengar suara ayam dan anjing berisik di balik gubuk sana. Cerobong asap di atas rumah tampak sedang mengepulkan asap dan buyar terbawa angin. Dari jauh P.W.E. Giyok sudah mencium bau harum obat yang sedang dimasak. Kalau ada orang menyeduh obat, tentu di dalam rumah gubuk ada orang sakit. Dan siapakah yang sakit? Siapa pula yang sedang masak obat? Pintu pagar tampak setengah tertutup. Di bawah pagar tampak terletak sebuah anglo kecil dengan pot kecil tempat masak obat. Agaknya air obat sudah mulai mendidih dan menyebarkan bau obat yang keras. Seekor kucing hitam mendekam di samping anglo dengan setengah mengantuk. Di sekeliling situ tak tampak seorang pun. Dimanakah orang yang memasak obat? Untuk apakah Tangkwik Sian Sing membawa P.W.E. Giyok ke tempat ini? Moong, mendadak kucing itu berbunyi sambil meloncat ke atas, ke dalam pangkuan Tangkwik Sian Sing. Perlahan Tangkwik Sian Sing membelai bulu kucing hitam yang halus sebagai sutra itu, ucapnya dengan tertawa, Haha, si hitam sayang, jangan mencakar jenggot kakek P.W.E. Giyok tidak berminat terhadap anjin atau kucing, maka ia tidak tertarik kepada kucing hitam kesayangan Tangkwik Sian Sing. Selagi ia merasa kesepian, tiba-tiba terdengar seorang menegur, Apa kabar, Jikong Chu? Baik-baikah selama ini suara itu timbul dari belakangnya. Keruan P.W.E. Giyok terkejut, cepat ia berpaling, maka terlihatlah seraut wajah yang sudah dikenalnya. Wajah yang sudah tua, penuh keriput, dan bekas-bekas penderitaan kehidupan yang panjang, namun sinar matanya yang menampilkan senyuman simpatik tampak jernih bagai air telaga yang bening. Kejut dan girang P.W.E. Giyok demi mengenal siapa gerangan si kakek, serunya, Hi, kiranya engkau berada di sini? Di sini dan dalam keadaan demikian ia dapat bertemu lagi dengan si kakek kau, sungguh rasanya seperti mimpi atau sudah pada penjelmaan hidup baru. Kakek itu memang betul si kakek kau alias Tangkwik kau yang sudah dikenalnya dan pernah menyelamatkan jiwanya desat jin ceng dahulu. Tangkwik kau sedang menjinjin sebuah umber kayu yang penuh terisi air. Meski dengan membawa umber sebesar itu dengan air penuh, ternyata P.W.E. Giyok sama sekali tidak tahu akan munculnya orang tua itu, dan tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Melihat codet pada muka P.W.E. Giyok itu, seketik air muka Tangkwik kau berubah, ia memandangnya lagi beberapa kejap, segera sorot matanya memancarkan senyuman pula, gumamnya, tampaknya segala sesuatu di dunia ini tidak boleh terlalu sempurna, akan lebih baik jika ada sedikit cacat atau sesuatu kekurangannya, P.W.E. Giyok merasa kerongkongannya tersumbat, ingin bicara, tapi sukar bersuara. seketika ia hanya melenggong saja. Tangkwik kau menepuk-nepuk bahunya, ucapnya dengan tertawa cerah, ku tahu apa yang hendak kau katakan. Lebih baik tidak kau katakan saja. Di dalam rumah masih ada satu orang yang senantiasa memikirkan dirimu, lekas kau masuk menjenguknya, siapakah orang di dalam rumah yang dimaksudkan Tangkwik kau? Siapakah yang sakit dan perlu dimasakan obat? Jangan-jangan kilangian? Atau ciatiani? Atau limta ii? Tangan P.W.E. Giyok terasa agak gemetar, tidak urung ia mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah gubuk itu. Dilihatnya seorang berbaju putih berbaring-miring di atas tempat tidur, mukanya pucat kekuning-kuningan dan agak kurus, matanya setengah terbuka dan setengah terpejam, namun sinar matanya tampak gemerlapan. Begitu melihat orang ini, tak terkatakan rasa girang P.W.E. Giyok, mendadak ia berteriak sambil menubruk maju, Hang Samko. Mengapa engkau pun berada di sini, Hang Samko yang berbaring di situ, orang sakit yang perlu minum obat, ternyata Wong Sam adanya. Demi melihat Hang Sam dan Tang Kwi Kho berada bersama di sini, seketika kepercayaan J.P.W.E. Giyok terhadap Tang Kwi Siam Sing bertambah kuat, walaupun masih ada beberapa hal dirasakannya masih sukar mendapat penjelasan. Lebih-lebih tentang kejadian di gua bawah tanah itu, di mana disaksikannya dengan jelas Bak Giyok Hujin Kwi Picheng telah membinasakan Kwi Gou Cheng, peristiwa ini dilihatnya dengan mati kepala sendiri dan bukan kabar berita. Begitulah, secara ringkas ia ceritakan kepada Hang Sam pengalamannya selama berpisah ini. Waktu menuturkan Kher bagaimana Cu Luigi tertipu dan dibawa pergi oleh Kwi Picheng, sungguh tidak kepala ngerasa sedih P.W.E. Giyok dan juga merasa malu karena dirinya gagal melindungi anak darah itu. Tapi Hang Sam lantas menghiburnya malah, katanya, Kwi Picheng pasti tidak akan membuat susah Luigi, sebabnya dia membawa pergi Luigi hanya digunakan sebagai sandra saja agar kau tunduk kepada segala perintahnya, supaya kau tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya, supaya kau tidak memusuhi dia. Ya, seharusnya sejak semula ku pikirkan hal ini, mengapa ku biarkan Luigi dibawa pergi olehnya kata P.W.E. Giyok dengan menunduk. Padahal kau pun tidak perlu berkhawatir bagi Luigi, ujar Hang Sam dengan tertawa. Anak darah ini cukup cerdik dan licin, ku yakin Kipi Cheng belum tentu dapat mengatasi dia. P.W.E. Giyok pikir urusan sudah kandung begitu, biarpun kuatir juga tiada gunanya. Terpaksa untuk sementara dia harus melapangkan dada dan kesampingkan dulu urusan cu Luigi. Segera ia mengeluarkan buku harian dan potongan bambu itu, katanya kepada Hang Sam, barang-barang inilah yang kutemukan di bawah loteng kecil di Litohtin itu, sungguh aneh, mengapa buku kecil catatan begini sedemikian dan mendapat perhatian Siung Hun Kiong Chu dan disimpan secara rahasia. Kata Hang Sam sambil berkerut kening. Dengan serius P.W.E. Giyok berkata, sebab buku ini adalah buku hutang priutang yang disebut Giamong Ceh, Piyutang Raja Akhirat. Di sini tercatat segala perbuatan jahat setiap tokoh dunia persilatan. Dengan memiliki buku ini, sama halnya Siung Hun Kiong Chu memegang semacam jimat, sebab siapapun pasti kuatir rahasia buruknya akan dibongkar dan disiarkan olehnya, mau tak mau mereka merasa jeli dan segan padanya. Hang Sam mengangguk, tapi lantas menggeleng-geleng pula, katanya, tidak, alasan ini memang betul juga, tapi masih ada juga segi kebalikannya, maksudku, buku Giamong Ceh ini justru merupakan sumber bencana, P.W.E. Giyok termenung sejenak, katanya kemudian, ya, ku paham maksud Sam ku. Setiap tokoh Kang Ho yang perbuatan buruknya tercatat di dalam Giamong Ceh, tentu dengan segala upaya ingin memiliki buku catatan ini, sebab kalau buku ini sudah dipegangnya, di samping perbuatan buruk sendiri dapat ditutupi atau dihapus, sekaligus dapat digunakan sebagai alat pemeras kepada orang lain. Betul tidak Hang Sam mengangguk? Katanya betul, sebab itulah jika dari buku Giamong Ceh ini sudah setian banyak rahasia orang lain yang kau ketahui, maka sekarang tidak perlu lagi kau pertahankan buku ini, supaya tidak mendatangkan kesukaran yang tidak kau harapkan, P.W.E. Giyok tersenyum, jawabnya, dalam hal ini jalan pikiranku justru berlawanan dengan pendapat Sam ku. Sebab bila orang lain mengetahui buku Giamong Ceh ini berada padaku, biarpun buku ini kumusnahkan juga tetap sukar menghindari gangguan serta kesukaran yang akan timbul. Memangnya kenapa tanya Hang Sam dengan heran? Sebab pasti tidak ada orang mau percaya buku ini telah kumusnahkan dengan begitu saja, jawab P.W.E. Giyok. Jadi kesukaran yang akan timbul tetap sukar dihindari, malahan aku sendiri berharap semoga gelombang perkara ini bisa lekas timbul, Tang Quik Siam Sing menyabatkan jenggotnya yang panjang itu dan menyelah, Hi, anak muda, dari nada ucapanmu ini agaknya kau sangat menghendaki kekacauan di dunia ini, begitu bukan P.W.E. Giyok mengangguk, jawabnya, betul, karena itulah besok juga ku siarkan berita tentang Giamong Ceh, tentang macam-macam perbuatan jahat tokoh-tokoh Kang Ou itu. Tujuan daripada tindakan ku ini bukan saja hendak menuntut balas bagi kematian ayahku, bahkan lebih dari itu, inginku bersihkan dunia Kang Ou, hendak ku perbaharui dunia persilatan, tata tertib dunia Kang Ou harus dipulihkan, tidak boleh lagi dikotori oleh sekelompok manusia munafik yang bermantelkan bulu domba, tapi berhati serigala, setiap perbuatan yang mengelabdobi metu umum dan merugikan harus disikat bersih secara tuntas, ucapan P.W.E. Giyok ini membuat semua orang yang berada di dalam ruangan ini sama terbelalak dan juga merasa kagum dan memuji. Tang Quik Sian Sing mengelus jenggotnya yang panjang itu sambil terus-menerus mengangguk, akhirnya ia pun berkata dengan air muka kering, anak muda, sungguh besar cita-citamu, sungguh gagah pendirianmu. Tapi tekatmu yang terpuji itu perlu juga disertai tindakan yang berencana. Jika sekarang juga secara gegabah kau bongkar apa yang tercatat dalam buku Giamongceh itu, maka dapat ku berikan suatu tamsil padamu, tamsil bagaimana tanya P.W.E. Giyok dengan mengulung senyum. Dapat ditamsilkan seperti orang tidak sakit tapi minum obat, mencari penyakit sendiri, barangkali sudah bosan hidup? Ujar si kakek. Oh, apakah maksud siampuah hendak bilang kufuku sekarang ini belum cukup mampu untuk menghadapi tokoh-tokoh kangong, belum kuat dikerubut oleh gembong-gembong dunia persilatan? Begitu jawab P.W.E. Giyok. Betul, Tang Quik Sian Sing mengangguk. Pintar juga kau, memang tepat tebakanmu, Syed. Hal ini memang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, Selahang Sen, meski cita-citamu setinggi langit, segala sesuatu juga harus dilakukan sesuai kemampuanmu. Jangan sampai terjadi napsu besar tapi tenaga kurang, dengan tertawa P.W.E. Giyok menjawab, Ya, ucapan Samko memang betul, dengan sendirinya ada keyakinanku, ada sesuatu peganganku, makanya beraniku kemukakan jalan pikiran yang latah ini, dan bukan omong kosong belaka, semua orang menjadi saling pandang dengan melongot, mereka tidak percaya anak muda itu mempunyai sesuatu andalan yang bisa membantunya melaksanakan cita-citanya itu. Dengan terbelalak Hang Sen lantas bertanya, memangnya apa peganganku? Memangnya berdasarkan apa kau berani bicara sebesar itu? Coba jelaskan, supaya kami pun mengetahuinya, segera P.W.E. Giyok mengeluarkan potongan bambu kecil itu dan diacungkan ke atas, katanya, inilah Poimpei, tanda balas budi, Tangkwik Sian Sing, dengan pegangan benda ini, tidak perlu lagi ku kuatirkan apapun, Tangkwik Sian Sing melonjak kaget, serunya, Hi, anak muda, kenapa Poimpei itu juga berada padamu? Keji amat kau, masakah kakek hendak kasret ke medan jurang yang mungkin akan banjir darah itu? Janganlah locian P.W.E. salah paham, kata P.W.E. Giyok dengan himat. Bukan maksudku dengan menonjolkan Poimpei untuk memaksa lociampu tampil ke depan untuk mengadu jiwa dengan mereka, tapi tujuanku hanya memohon agar Ciam P.W.E. suka mengajarkan busiang sin keng padaku agar dengan ilmu sakti ini dapat ku bersihkan kaum munafik dan menegakkan orde baru di dunia persilatan, kembali Tangkwik Sian Sing melengat, tanyanya, dari mana kau tahu aku memiliki ilmu sakti busiang sin keng Mbak Giyok Hujinkipi Cheng sendiri yang memberitahukan hal ini kepadaku, jawab Po Giyok. Menurut keterangannya, hanya busiang sin keng inilah ilmu sakti yang dapat mengatasi kungfu andalannya, yaitu Sian Tian Cheng Gi. Makanya akulah yang menjadi sasaranmu, dengan Poimpei hendak kau peras diriku kata Tangkwik Sian Sing. Dengan hormat P.W.E. Giyok mengangsurkan Poimpei dengan kedua tangannya, ucapnya, harap Ciam Pua jangan marah, sungguh wampu tidak ada niat hendak memeras orang dengan barang yang ku pegang ini. Yang ku harapkan adalah sedilah Ciam Pua mengingat keselamatan dunia kangau umumnya di kemudian hari dan bantulah terlaksananya cita-cita wampu ini. Tangkwik Sian Sing mendengus, mendadak ia merampas Poimpao itu, menyusul sebelah tangannya terus menyodok ke dada P.W.E. Giyok. Keruan Hang Sem dan Tangkwik Ko berseru kaget. Tapi sayang, sudah terlambat ketika mereka mengetahui yang digunakan Tangkwik Sian Sing adalah tenaga Bu Sian Sing Kang, terdengar P.W.E. Giyok telah menjerit ngeri, tubuhnya terus mencelat dan melayang jauh ke sana seperti layangan yang putus benangnya, seperti dibawa angin lesus tubuh P.W.E. Giyok menerobos rumah gubuk dan melayang ke tepi sungai. Hang Sem melenggong, teriaknya khawatir, Tangkwik Sian Sing tua bangka, kenapa kau turun tangan sekeji itu kepadanya tapi kakek itu tertawa sehingga matanya menyipit, ucapnya, haha, jangan-jangan karena kau terlalu lama berbaring di tempat tidur sehingga matamu sudah rabon hanya mengucapkan kata-kata yang tidak keruan junturungannya itu, lalu dia melayang pergi secepat terbang. Waktu Hang Sem memburu keluar, dilihatnya Tangkwik Sian Sing dan P.W.E. Giyok sudah lenyap dari pandangan, hanya di kejauhan kelihatan sesosok bayangan ke buah berlari ke depan secepat terbang, hanya sekejap saja lantas menghilang. Tentu saja Hang Sem kelabakan, segera ia bermaksud memburu ke sana. Pada saat itulah terdengar suara Tangkwik kau bicara di belakangnya, jangan kau khawatir dan tidak perlu mengejarnya, dengan kecepatan lari kita jelas tidak dapat menyusulnya. Kutahu tempat sembunyinya, nanti kalau kesehatanmu sudah pulih seluruhnya, akan kubawa kau ke sana. Mendadak Hang Sem membalik tubuh dan menegas, harus menunggu sampai kesehatanku pulih sama sekali, tatkala mana saya sudah, jangan khawatir, cepat Tangkwik kau memberi tanda agar Hang Sem tidak melanjutkan ucapannya. Kukira tidak perlu kau cemas baginya, J.P.W.E. Giyok bukanlah anak muda yang berpotongan cekak umur, dia takkan mati, tapi Hang Sem masih tetap sangsi, ia pandang kawannya dengan perasaan bimbang. Seng Surya sudah mulai terbit, cahayanya yang gemilang menyinari sawah ladang sehingga alam ini kelihatan kuning emas. Di bawah cahaya subuh itulah Hang Sem seperti menyadari sesuatu, air mukanya berubah cerah pada suatu tempat lain saat itu keadaannya hanya kegelapan belaka, kegelapan yang sunyi dengan angin dingin menyelamkan dan bawa pek yang menusuk hidung. Jalan lorong di bawah tanah yang panjang itu masih tetap sama seperti waktu datangnya, tetap sangat panjang seolah-olah tidak berujung. Tiga sosok bayangan sedang merayap ke depan di dalam lorong panjang dan gelap itu. Mereka ialah Ciu Luigi, Tiho Anio dan He Tong Jing. Sesuai perintah gurunya, yaitu yang kini telah diketahui sebagai Pak Giyok Hujin alias Kipi Cheng, adik perempuan merangkap istri Kigo Cheng, He Tong Jing hendak membawa Ciu Luigi dan Tiho Anio pulang ke gunung. Ketiga orang itu terus merayap ke depan dalam kegelapan tanpa bicara Ciu Luigi memegang He Tong Jing, dengan beriring-iring demikianlah mereka terus menggelemet ke depan, hati mereka terasa berat, seperti tertekan oleh batu yang berat. Kini ketiga orang itu sama merasakan seolah-olah baru hidup kembali dari malapetaka, ketika di dalam gua tadi, pada detik terakhir yang berbahaya itu, kalau Pak Giyok Hujin alias Kipi Cheng tidak muncul tepat pada waktunya, tentu mereka bertiga sekarang sudah mati tersiram lilin panas dan telah dijadikan patung penghias kamar batu yang penuh patung lilin itu. Keadaan mereka sekarang tidak banyak berbeda daripada waktu masuknya tadi, tapi lantaran kekurangan seorang, yaitu J.P.W.E. Giyok, hal ini jelas lebih menekan perasaan Ciu Luigi, baginya, kehilangan J.P.W.E. Giyok sama halnya kehilangan pelita, membuatnya merasa lorong di bawah tanah itu lebih gelap daripada semula, juga membuatnya bingung dan was-was. Jarak mereka sekarang dengan kebuah lentera itu masih sangat jauh. Agaknya Hietong Jing tidak mau kesepian, dia yang membuka mulut terlebih dulu dan bertanya, kalau tidak salah ingat, pernah ada orang bilang, tidak bicara lebih susah daripada mati. Tapi pada saat diperlukan orang bicara seperti sekarang, ternyata tenggorokannya seperti keluar bisul dan tidak mau bersuara. Coba aneh tidak mendadak, Luigi berhenti berjalan, katanya, ucapanmu ini kau tujukan kepadaku, bukan tertuju siapa ucapanku ini ku kira kita sama-sama tahu, masa perlu ku jelaskan lagi jawab Hietong Jing. Hatiku lagi kesal, kira bicaramu hendaknya jangan berduri dan menusup perasaan, kata Luigi. Hatimu kesal. Memangnya kenapa merasa kesal tanya Hietong Jing dengan melenggong. Karena pertanyaan ini, seketika Luigi juga melenggak dan tak dapat menjawab. Tiho Aniyo lantas menimberung, masakah perlu kau tanya lagi? Lantaran harus berpisah dengan J.P.W.E.G.O.K. Tentu hati Nonacu merasa kesal dan seperti kehilangan Sukma, perasaan demikian tentu saja sukar dipahami oleh kaum lelaki seperti dirimu ini, muka Luigi menjadi merah karena isi hatinya dengan tepat dibongkar oleh Tiho Aniyo, untung di tengah lorong bawah tanah itu gelap gulita sehingga rasa likatnya itu tidak dilihat orang. Betapapun kesalnya kan juga tidak perlu murung begini, ujar Hietong Jing, perpisahan ini kan cuma untuk sementara waktu saja, bahkan guruku ada maksud menerima Nonacu sebagai murid, ini kan rezeki besar dan mengembirakan, kalau aku tentu sudah berjingkrak kegirangan sejak tadi, itu kan jalan pikiranmu, tentu berlainan dengan jalan pikiran Nonacu, kata Tiho Aniyo. Memangnya kau tahu apa yang sedang dipikirkan dia Hietong Jing menjadi bungkam dan tak dapat menjawabnya. Mereka terus merambat ke depan dengan diam, sungguh mereka ingin cepat-cepat meninggalkan tempat yang serupa neraka ini engah berjalan, mendadak Luigi berhenti, desisnya dengan perasaan tegang, SSST, coba dengarkan, suara apakah ini di lorong bawah tanah ini tidak cuma gelap gulita, bahkan juga sunyi senyap dan menyesakan nafas. Tapi di tengah keheningan yang amat luar biasa itu, sayup-sayup terdengar suara serak-serak yang berkumandang dari kejauhan. Suara ini dapat diketahui sebagai suara berkibarnya kain baju ketika orang melompat tinggi atau melayang jauh, atau bisa jadi suara langkah orang yang sedang berjalan, tapi lantaran daya kumandang di lorong ini terlalu keras sehingga sukar dibedakan dengan jelas. Suara serak-serak itu sangat lirih, seperti terjadi di tempat yang sangat jauh, yang didengar mereka adalah gemas suaranya saja, kalau tidak, tentu mereka pun takkan mengetahui apa-apa. Cuma ada satu hal dapat dipastikan, yakni di lorong bawah tanah ini telah muncul orang lain lagi, dan orang ini sedang melayang ke arah sini. Chu Luigi terlebih cermat daripada orang lain, cepat ia menarik Ti Ho An Yeo dan He Tong Jing agar berjongkok di kaki dinding, mereka mendengarkan dengan menahan nafas untuk menunggu kejadian selanjutnya. Benarlah, pada saat lain, sesosok bayangan hitam secepat terbang melayang tiba. Sungguh cepat luar biasa, seperti angin lalu saja cepatnya. Cuma sayang, mereka bertiga tidak ada yang dapat membedakan potongan tubuh bayangan itu, bayangan itu seperti seekor burung raksasa dan juga seperti seekor kelelawar besar. Setelah bayangan itu berkelebat dan menghilang, mereka bertiga masih terus berjongkok di situ hingga setian lama lagi. Selang sejenak pula, mendadak Luigi berucap dengan suara tertahan, aneh. Sungguh aneh pelahan Ti Ho An Yeo menarik lengan baju si Nona dan bertanya, urusan apa yang membuat kau terheran-heran? Jangan-jangan ada kau temukan lagi sesuatu yang mencurigakan. Aku tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan, jawab Luigi. Aku cuma merasakan bayangan yang lewat tadi seperti Ji Hang Ho, buling bengcu sekarang. Mungkin inilah yang dikatakan orang sebagai perasaan ke-enam, Ji Hang Ho katamu. Memangnya untuk apa dia datang ke sini ujar Ti Ho An Yeo. Sudah tentu tidak ada yang tahu, kecuali sekarang juga kita putar balik ke sana dan mengintai secara diam-diam, kata Luigi. Aku tidak berminat untuk merayap kian kemari di dalam lorong yang gelap dan pengap ini ujar Ti Ho An Yeo. Tapi aku mendukung usul Nona Chu ini, tukas He Tong Jing. Bukankah mahluk aneh yang suka menyiram manusia hidup dengan lilin panas itu sudah dibinasakan oleh ilmu sakti buruku, di sana tentu takkan timbul lagi adegan yang menakutkan seperti tadi, apalagi yang perlu kita takuti Luigi juga berkeras pada sarannya, ucapnya, jika secara diam-diam Ji Hang Ho menyusup ke sini, bisa jadi sangat besar sangkut pautnya dengan urusan Ji Pwe Giok, apapun juga aku harus kembali ke sana untuk mengintipnya, inilah kesempatan baik yang sukar dicari, karena dua suara melawan satu suara, terpaksa Ti Ho An Yeo tunduk kepada suara yang lebih banyak, akhirnya ia pun setuju dan ikut putar balik ke arah datangnya tadi di dinding ruangan gua sana menyala beberapa pelita minyak. Di bawah cahaya yang redup, ada sebuah kursi batu kelihatan berduduk seorang perempuan berbaju hitam mulus, dan dia inilah Bak Giok Hu Jin Ki Picheng. Di ruangan gua batu itu sunyi senyap, tiada terdengar suara apapun. Ki Picheng juga duduk tepekur di situ seperti menanggung tekanan batin yang amat berat. Watak Bak Giok Hu Jin suka unggul, berkukuh kepada pendiriannya sendiri. Tapi setelah diberitahu dan diingatkan oleh Ki Gou Cheng, akhirnya ia merasa caranya terhadap Ji Pwe Giok memang rada-rada kurang aman. Namun sesuai wataknya yang kepala batu, ia suka meneruskan kesalahannya itu daripada mengaku salah di depan orang lain. Dinding batu ruangan itu sangat dingin, tapi raut muka Bak Giok Hu Jin tampak lebih dingin, lantaran dalam hati merasa tidak aman, tanpa terasa tercetus pada mulutnya, masakah aku salah? Masakah aku keliru? Ia menyangka di dalam gua rahasia ini, bahkan di seluruh lorong bawah tanah itu tiada terdapat orang lagi, biarpun ia berteriak mengutarakan segenap isi hatinya juga takkan dilihat dan didengar orang. Tapi pikirannya ternyata keliru. Justru pada saat suara ucapannya hampir lenyap, tiba-tiba dari luar pintu ruangan itu berkumandang suara seorang, kau memang keliru, bahkan keliru besar, tidak kepalang tanggung kesalahanmu siapa bentak Ki Picheng terkejut. Masakah suaraku saja tidak kau kena lagi ucap suara di luar pintu itu? Wah, tampaknya pikiranmu saat ini benar-benar sangat kusut, berbareng dengan lenyapnya suara itu, serem tak melayang tiba sesosok bayangan orang, kiranya Ki Picheng adanya. Ki Picheng memandang dengan dingin, lalu bertanya, kenapa kau kembali secepat ini air muka Ki Picheng kelihatan juga masam, jawabnya, pertanyaanmu ini salah alamat? Seharusnya kau tanya kepada bocah itu kenapa dia mengambil keputusan secepat itu, kau maksudkan JPWE Giyok tanya Ki Picheng dengan heran. Siapa lagi kalau bukan dia? Bocah ini benar-benar sukar dilawan, memangnya keputusan apa yang telah diambilnya tanya Ki Picheng tak sabar. Urusah yang paling kita takuti, tutur Ki Picheng. Ia telah menyiarkan secara terbuka ke dunia kangung segenap apa yang tercatat dalam Giyomong Cheh, tergetar hebat hati Ki Picheng, serem tak ia melonjak bangun dan berteriak, apa katamu? Coba ulangi lagi sekali Ki Gou Cheh menyengir, ucapnya, ulangi lagi sekali atau seratus kali juga tetap begitu. Di antara catatan Giyomong Cheh itu tidak cuma meliputi rahasia hubungan kita, bahkan juga mengenai hubungan gelap orang kita dan Jitokho, tubuh Ki Picheng tampak rada gemetar, gumannya, harus kubunuh dia. Akanku binasakan dia secara mengerikan. Baru sekarang teringat olehmu harus membinasakan dia, kukira sudah agak terlambat, urcap Ki Gou Cheheng. Sebab berita dalam Giyomong Cheh sudah terlanjur tersiar, siapapun tak dapat menariknya kembali dan menghapusnya, dan kalau urusan sudah kadung begini, masakah kau malah menyesali diriku teriak Ki Picheng dengan gusar. Ki Gou Cheheng menggeleng, ucapnya dengan menghela nafas, bukannya aku menyesali dirimu, tapi kenyataannya memang demikian. Malahan bocah si Ji itu sangat licik dan licin, saat ini dia telah menghilang, entah sembunyi di mana, sudah beberapa tempat ku cari dan tetap tak dapat menemukan dia, ah, itu hanya soal waktu saja, ujar Ki Picheng dengan suara gemas, aku pasti akan membinasakan dia dengan tanganku sendiri, bahkan harus ku bunuh dia dengan care yang paling kejam dan paling mengerikan, tapi berbareng itu kita masih perlu juga membinasakan seorang lagi, tukas Ki Gou Cheheng. Sebab orang ini jauh lebih mengemaskan daripada bocah itu, memangnya siapa yang kau maksudkan, tanya Ki Picheng dengan melengap. Ialah musuh bebu yutan kita, si tua bangka tangkwik Sian Sing, tutur Ki Gou Cheheng. Hah, dia? Masakah urusan ini pun ada sangkut pautnya dengan dia, tanya Ki Picheng dengan heran. Sinar matu Ki Gou Cheheng seperti mengeluarkan api, katanya dengan geregetan, justru setan tua itulah yang menjadi tulang punggung anak muda itu sehingga dia berani menantang kita. Kutau maksud tujuanmu semula adalah hendak memperalat poin P yang berada pada bocah itu untuk memeras dan mengancam setan tua tangkwik itu, siapa tahu sekarang malah senjata makan tuan, kita yang menerima akibatnya. Siapapun tidak menyangka urusan ini akan berubah menjadi begini buruk, kembali kau menyesali diriku lagi, tanya Ki Picheng dengan melotot. Apa gunanya sekarang kita bicara tentang kesalahan siapa, toh tak dapat menyelesaikan persoalan pokoknya, ujar Ki Gou Cheheng. Yang penting sekarang harus kita pikirkan akal yang baik untuk menghadapi mereka, ku yakin persoalan JPWE Giyok mudah dibereskan, yang sulit dialasi setan tua tangkwik itu, kata Ki Picheng. Jika begitu, terpaksa kita harus membuka kartu terakhir, kata Ki Gou Cheheng sambil menyengir. Terpaksa kita tonjolkan Ji Hang Ho gadungan hasil karya bedah kita. Biarkan dia melaksanakan tugasnya selaku bulim bengcu yang berkuasa, biarkan dia mengumumkan kedua orang, yang satu tua dan yang lain muda itu sebagai musuh bersama dunia persilatan. Dengan begitu kita lantas tidak perlu khawatir lagi dan juga tidak perlu turun tangan sendiri. Ki Picheng mendengus, katanya, tapi jangan kau lupa bahwa aslinya dia adalah bandit di daerah gurun yang terkenal dengan julukan Itkohian. Pada saat yang belum cukup masak, masakah dia mau diperalat oleh kita semudah itu kukira tidak ada soal, ujar Ki Gou Cheheng. Sebab jelek-jelek dia akan sudah berbau anggota keluarga kita, kalau bicara tentang untung rugi pribadinya, tentu juga dia tak bisa tinggal diam, sebab di dalam Giam Mong Cheh itu juga tidak terlepas dari hutangnya yang masih wajib dibayar, Ki Picheng tidak bersuara, dia seperti sedang merenungkan gagasan Ki Gou Cheheng itu. Pada saat itulah, mendadak sinar metu Ki Gou Cheheng memancar tajam seperti sinar kilat yang menyorot ke arah pintu, dengan suara bengis yang menegur, siapa itu yang berada di luar segera di luar pintu berkumandang suara ketus seseorang, kawan atau lawan, selanjutnya terserah kepada pilihan bu suara itu sudah sangat dikenal oleh Ki Gou Cheheng maupun Ki Picheng, segera pula pembicara itu menyelingap masuk. Siapa lagi di akalau bukan Ji Hang Ho Tiruan, Bu Ling Beng Cugadungan, Ji Tok Ho Tulen. Melihat kedatangan Ji Tok Ho, kedua orang Shiki itu menjadi rada kikuk malah. Sikap Ji Tok Ho ternyata sekarang tidak sungkan-sungkan lagi terhadap mereka, ia hanya melirik sekejap kepada mereka, lalu berkata, Hah, lakon sandiwara yang kalian sutradarai selama ini sungguh amat bagus dan menarik, baru sekarang putau jelas wajah asli kalian, Ki Gou Cheheng mendulik, Ucapnya, jika demikian, jadi maksudmu kau telah dirugikan, begitu antara kita sebenarnya tidak perlu bicara tentang untung dan rugi, jengek Ji Tok Ho. Sebab kalau mau menyusun neraca, biarpun seratus tahun juga sukar dihitung, jika begitu, baik neraca untung maupun rugi boleh kita kesampingkan, kata Ki Gou Cheheng. Cuma, sudah sekian tahun keluarga Ki kami telah kau nodai, masakah kau malah menyesal kepada kami kentu tanjing. Hal-hal ini masakah pantas kau kemukakan dan perat Ji Tok Ho dengan gusar. Keluarga Ki sekarang sudah tercemar dan berantakan, untuk apa lagi ku tinggal di sini teriak Ki Gou Cheheng dengan gusar, mendadak ia melayang keluar dengan cepat. Setelah terdiam sejenak, kemudian Ki Picheng berkata, sepantasnya tidak boleh kau datang ke sini, sehingga membuat nurusan tambah runyam, pergolakan sudah timbul di dunia kangong, dan itu memerlukan tindakanku, masa aku tidak perlu berunding dengan kau, kata Ji Tok Ho. Apakah kau maksudkan pergolakan yang timbul akibat tersiarnya giamong Cheh, tanya Ki Picheng. Betul, Ji Tok Ho mengangguk. Tak terduga berita yang kau terima ternyata tidak lebih lambat daripadaku. Sekarang urusan lain tidak perlu kita persoalkan, marilah kita mendahului turun tangan, mungkin segala sesuatu masih dapat kita pertahankan, ku kira sukar untuk dipertahankan, hanya setan tua dan bocah keparat itu harus kita tumpas untuk melampiaskan dendam kita, ku kira masih belum terlambat, asalkan kita turun tangan selekasnya, bisa jadi segala sesuatu masih dapat berubah, ujar Ji Tok Ho. Kan giamong Cheh sudah disebar luaskan di dunia Kang O, masakah pamer kita masih dapat dipertahankan, tanya Ki Picheng dengan heran. Betul, sebab sampai saat ini, berita yang tersiar itu hanya terbatas pada percakapan orang di tepi jalan saja dan belum ada orang yang menyaksikan dengan macu kepala sendiri catatan dalam buku giamong Cheh itu, jadi pada umumnya orang Kang O masih diliputi kesangsian, setengah percaya setengah ragu, jika menurut penuturanmu, jadi masih ada setitik harapan, kata Ki Picheng. Apa maksudmu hendak mengajak aku berangkat bersama sekarang juga betul, jawab Ji Tok Ho. Ku tahu tempat sembunyi si tua bang katang Kwi Kho, bila beruntung, bisa jadi kita akan menemukan mereka di sana, biji metu Ki Picheng berputar, katanya tiba-tiba, tidak, aku perlu pulang dulu ke gunung-pulang ke gunung Ji Tok Ho menegas dengan heran. Ada urusan apa yang bisa lebih penting daripada pergolakan yang ditimbulkan oleh berita Giamong Cheh itu akan kukurung dulu Cung Luigi di sana, sebab anak darah itu telah dibawa pulang ke gunung oleh He Tong Jin atas perintah Kututur Ki Picheng. Jika anak darah itu tetap dalam genggaman kita, tentu akan besar manfaatnya untuk kita gunakan sebagai alat pemeras terhadap J.PWE Giyok Jika demikian boleh kutemani kau pulang ke gunung dulu, habis itu barulah kita bersatu untuk membuat perhitungan dengan mereka kata Ji Tok Ho. Ki Picheng mengangguk setuju, segera mereka meninggalkan gua di bawah tanah itu mungkin disebabkan pikiran yang sedang rusah dan hati gelisah, maka ketika Ki Picheng dan Ji Tok Ho meninggalkan ruangan gua itu dan masuk ke lorong, mereka ternyata tidak memergoki Cung Luigi bertiga yang bersembunyi di sekitar situ. Luigi bertiga segera menyusul ke situ setelah Ji Tok Ho masuk ke lorong itu tidak lama kemudian, sebab itulah semua percakapan antara Ki Picheng dan Ji Tok Ho dapat didengar. Oleh mereka, mereka mendekam di tempat sembunyinya dan tidak berani bergerak sedikit pun, bahkan bernafas tidak berani keras-keras. Sekarang, setelah bayangan Ji Tok Ho dan Ki Picheng menghilang di ujung lorong sana, demi menjaga segala kemungkinan, mereka bertiga masih terus mendekam sekian lamanya di tempat sembunyi itu, setelah semuanya terasa aman barulah pelahan mereka berdiri. Hei Tong Jin menghentakan kaki ke tanah dan berucap dengan menyesal, sungguh aku menyesal. Aku menyesal mengapa aku mempunyai guru sekotor ini? Aku menyesal mengapa tidak sejak dulu ku ketahui rahasia mereka kita boleh dikatakan sangat mujur kata Luigi. Untung mendadak timbul semacam firasatku dan tidak langsung ikut kau ke gunung, tapi memutar balik ke sini. Kalau tidak, tentu sampai saat ini kita masih tidak tahu apa-apa, jelas aku pun akan dijadikan sandra oleh mereka. Sudahlah, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol, kita harus lekas-lekas meninggalkan lorong ini, kata Ti Ho An Yiu. Apapun juga kita harus berdaya untuk mengadakan kontak dengan Ji Kong Chu, tapi siapakah yang tahu di mana jejak mereka sekarang ujar Luigi dengan sedih, hampir saja mengucurkan air mata. Bukankah tadi Ji Hang Ho gadungan itu mengatakan Ji Kong Chu sangat besar kemungkinan berada di tempat kakekotukas Ti Ho An Yiu? Maka bolehlah kita mengusut dan mencarinya melalui garis petunjuk ini, tapi siapapula yang tahu letak tempat kediaman kakekoselah Ye Tong Jing. Mencari sesuatu yang tidak jelaskan sama saja seperti omong kosong seketika semangat Luigi terbangkit, katanya, mari, kita keluar dulu dari lorong pengap ini, apapun juga kita harus berusaha mendahului menemukan Toako, kalau tidak, tentu dia akan terjebak oleh kelicikan musuh, segera mereka mempercepat langkah menuju ke lubang keluar lorong itu. Mereka sudah tidak menghiraukan lagi bahaya apa yang mungkin timbul kabut telah menyelimuti lereng-lereng gunung yang terjal dan berderet-deret. Indah sekali pemandangan alam ini. Tidak lama kemudian kabut pagi itu pun buyar, Seng Surya sudah terbit, di bawah cahayanya yang gilang-gemilang tertampak puncak gunung menjulang tinggi menghijau segar, pepohonan lebat masih basah oleh embun di lingkupi awan tipis laksana kepulan asap. Sungguh pemandangan permai seperti tempat kediaman malaikat dewata dalam dongeng. Terdengar suara gemuruh air terjun di pinggang gunung sana yang berkumandang hingga jauh, selain itu lereng gunung ini boleh dikatakan sunyi senyap. Pada saat itulah, di tengah semak pepohonan yang rindang di kaki gunung sana muncul dua sosok bayangan kelabu, kedua orang itu sama memiliki ginkang kelas satu, mereka terus berlari, dengan cepat sepanjang jalan melayang dan meloncat dengan enteng sekali, melintasi gunung dan memancat puncak, menyeberangi sungai dan menyusuri kali, hanya sebentar saja mereka sudah melayang tiba di tempat air terjun yang gemerojok dengan kerasnya. Pemandangan di sekitar air terjun terlebih permai, batu karang yang beraneka ragamnya, tebing yang curam dengan dinding yang berlumut dan air pun berhamburan dari atas sana. Kedua sosok bayangan orang itu pun turun dari puncak sana dan berhenti tidak jauh di depan air terjun. Kedua orang ini bukan lain daripada Tang Kwi Kho dan Hang Sen. Setelah memandang sekitarnya sejenak, lalu Tang Kwi Kho berkata, Ya, betul, inilah tempatnya. Pasti di sini, tidak nanti dia bersembunyi di tempat lain, Hang Sen kelihatan sangat kagum, katanya, sungguh suatu tempat yang indah, bilakah dia menemukan tempat tirakat sebagus ini belum lama berselang, tanpa sengaja dia bercerita tentang tempat baik ini, tutur kakek Kho dengan tertawa kecuali diriku, di dunia ini mungkin tidak ada orang lain lagi yang tahu akan tempat ini, Hang Sen lantas memandang sekitarnya dengan cermat, katanya kemudian, lantas dimanakah dia? Mengapa tidak kelihatan pada saat itulah, di tengah gemuruh suara air terjun itu mendadak berkumandang suara orang tua berteriak, Hai, mengapa kalian seperti setan gentayangan saja, kemanapun ku pergi selalu kalian kuntit. Tempat sembunyiku yang terpencil ini akhirnya dapat kalian temukan juga, suara itu timbul dari balik gerombol pohon cemara yang lebat sana. Dari suaranya segera Hang Sen berdua dapat mengenalinya sebagai suara Tang Kwi Sian Sing segera mereka berlari ke sana mengikuti arah suara itu. Setiba di tempat, hanya sekilas pandang saja mereka lantas melihat Tang Kwi Sian Sing lagi bersantai di atas pohon. Kera bersantai kakek kurus kecil itu sangat istimewa, kedua kakinya yang kecil itu menggantol pada dahan pohon, kepalanya menjungkir ke bawah sehingga wajahnya tertutup seluruhnya oleh jenggotnya yang panjang, apabila orang melihatnya secara mendadak, mustahil kalau tidak menyangka ketemu seluman. Eh, semangat kau orang tua benar-benar harus dipuji, tampaknya dari tua telah kembali muda sehingga berhasrat menayun-ayunan di tempat tersembunyi ini, dengan tertawa Hang Sen berseloroh. Kalau berminat, boleh juga kau pun naik kemari untuk mencobanya, jawab Tang Kwi Sian Sing. Aku berani menjamin, inilah kera bersantai yang paling menyenangkan apabila kau habis berlatih kungfung, sungguh Hang Sen ingin tertawa, sedangkan kakek kau hanya berdiri di samping sambil menggeleng-geleng kepala. Mendadak Tang Kwi Sian Sing mengayun tubuhnya, sekali melejit, seperti putaran roda saja, belum lagi orang sempat melihatnya bagian mana kepalanya dan bagaimana kakinya, tahu-tahu ia sudah melayang turun dan berdiri tegak di depan Hang Sen. Hih, dimanakah saudaraku seru Hang Sen dengan tak sabar lagi? Untuk apa kau tegang begini ujar Tang Kwi Sian Sing? Memangnya kalian khawatir ku bunuh dia dan ku rampas harta bendanya sekalipun kami berpendapat begitu juga tidak keterlaluan, ujar Hang Sen. Coba jawab apa maksudmu merampas Po Im Pei, lalu menghantam bocah itu hingga mencelat, memangnya semua itu bermaksud baik. Dapatkah kau sangkal semua fakta ini justru itulah peraturanku yang khas dan sudah berlaku sejak dulu, teriak Tang Kwi Sian Sing. Barang siapa ingin belajar Kung Fu ku, maka dia harus ku coba dengan bus yang sikang, supaya ku tahu sampai di mana tingkat kekuatannya menahan pukulanku Shed Seru Hang Sen. Masakah pakai dicoba dengan pukulan segala? Sungguh aneh dan ajaib, di dunia ini ternyata ada kera menerima murid dengan syarat selucu ini, apanya yang aneh? Apanya yang lucu? Kau sendiri yang sedikit pengalaman dan dan kau pengetahuan, maka segalanya kau rasa aneh, omel Tang Kwi Sian Sing dengan mencibir. Padahal waktu ku coba dia hanya ku gunakan tiga bagian tenagaku saja, apabila dia tidak cukup memenuhi syarat, tentu kontanda akan matiku pukul. Tapi bocah itu memang lain daripada yang lain, sekumur darah saja tidak tumpah, sudahlah, tidak perlu banyak membual lagi, si kakek kau menyeletuk, yang penting sekarang, Jikong Chu berada di mana Tang Kwi Sian Sing menuding ke arah air terjun dan berkata, di balik air terjun itu ada sebuah panggung batu alam, di sanalah dia berduduk untuk berlatih hal sem merasa heran, tanyanya, air terjun sekeras itu dengan suara gemuruh terus menerus tanpa berhenti, suaranya memekak telinga, masakah kau biarkan dia berduduk dan berlatih disana tampaknya kau memang dangkal pengetahuan, makanya segala apa membuat kau heran kata Tang Kwi Sian Sing. Ketahuilah, disinilah terletak perbedaan Bu Sian Singkeng dengan ku fulain baiklah, anggaplah memang dangkal pengetahuanku, maka sekarang ku minta penjelasanmu supaya ku tahu rahasia apa di balik kera berlatih yang luar biasa ini kata Hang Sen. Tang Kwi Sian Sing mengelus jenggotnya yang panjang, tuturnya kemudian, Bu Sian Singkeng dapat diakinkan atau tidak bergantung kepada kekuatan batin dan kecerdasan otaknya. Apabila kekuatan batinnya sudah terpupuk dengan baik, biarpun gunung ambruk di hadapannya juga takkan membuatnya terkejut, apalagi cuma air terjun dan suaranya yang gemuruh. Jika yang berlatih tidak tahan oleh suara gemuruh yang berlangsung terus menerus, maka hal ini berarti kekuatan batinnya belum cukup. Kalau kekuatan batin tidak kuat, berarti sukar membangkitkan kecerdasannya, ini berarti tidak memenuhi syarat untuk berlatih Bu Sian Singkeng, sebab itulah bocah itu harus lulus dulu dari ujian ku ini, habis itu baru dapat ku tentukan dia dapat berlatih Bu Sian Singkeng atau tidak. Dan sekarang apakah dia sudah memberi reaksi akan kekuatan batinnya atau belum tanya Hang Sian? Dia memang hebat kata Tangkwik Sian Singkeng dengan tertawa. Bahkan sama sekali di luar dugaanku. Ku berani bertaruh dengan siapapun, sebelum lewat tujuh hari dia pasti akan berhasil meyakinkan Bu Sian Singkengkeng. Masa begitu pesat kemajuannya Hang Siankeng menegas dengan melongo. Ya, kalau orang lain tidak mungkin berhasil secepat ini, diujar Tangkwik Sian Singkeng. Pembawaan bocah ini memang lain daripada yang lain, ditambah lagi kegiatan berlatih secara fondasi yang telah dimilikinya sebelum ini, maka dia memang pemuda yang sukar dicari bandingannya. Cuma dalam waktu tujuh hari, siapapun tidak boleh mengejutkan dia, kalau tidak, bukan saja Bu Sian Singkeng akan gagal dilatihnya, akibatnya akan membuatnya mengalami kelumpuhan dan tamatlah segalanya, masa kami memandangnya dari jauh juga tidak boleh tanya Hang Sian. Untuk sejenak Tangkwik Sian Singkeng melenggong, katanya kemudian, baiklah, kalau tidak ku luluskan permintaanmu, bisa jadi kau masih mencurigai diriku telah membunuh dan merampas harta bendanya.